Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan melakukan praktikum kimia dasar percobaan kedua Materinya adalah mengenai identifikasi kation golongan pertama Sebelum kita mulai praktikum hari ini Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Semoga percobaan hari ini bisa berjalan dengan lancar Walaupun dilakukan secara online Dan semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan Selesai Baik, untuk tujuan percobaan hari ini Yaitu mengidentifikasi dan mengetahui sifat kation golongan pertama Perlu diketahui disini Kation golongan pertama itu ada tiga Yaitu kation PB2+, kation AG+, dan HG22+. Namun yang akan digunakan dalam percobaan ini Kita bahas hanya mengenai dua ion Yaitu ion PB2+, dan AG+. Ada pun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hari ini Yaitu alat tabung reaksi beserta raknya Pipetetes, penjepit kayu, beker gelas, dan botol semprot Bahan yang digunakan sampel yaitu larutan AG+, dan larutan PB2+, Reagen yang terdiri dari HCL, NaOH, NH3 atau amonia, KI, dan K2-CRO4 Prosedur percobaan dapat kita lihat dari video berikut ini Langkah pertama yang dilakukan dalam percobaan ini Yaitu memipet sejumlah larutan sampel Kedalam tabung reaksi Disini contohnya adalah Larutan sampel PB2+, Lima tetes sampel Dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah bersih Kemudian ditambahkan dengan Reagen Misalkan reagennya adalah NaOH Perbandingannya antara sampel dan reagen adalah 1 banding 1 Jadi ketika sampelnya 5 tetes Maka NaOH yang digunakan juga 5 tetes Larutan kemudian dihomokinkan Setelah homokin bisa kita lihat disini Terdapat endapan berwarna putih Endapan ini berupa padatan yang terdapat pada bagian bawah Atau yang bercampur dengan larutan di tabung reaksi Kemudian Apabila kita tambahkan NaOH berlebih Yaitu 5 tetes Kemudian kita homogenkan Maka dapat Kita lihat disini Secara perlahan Endapan mulai melarut Hingga akhirnya Tidak terdapat endapan lagi Contoh selanjutnya Yaitu Mengenai Larutan sampel AG plus Disini 5 tetes Larutan AG plus Ditambah dengan 5 tetes HCL encer Dihomogenkan Hasilnya yaitu Terbentuk endapan Berwarna putih Berikut ini adalah Cara pembacaan hasil identifikasi Yaitu Perbedaan Larutan Dan endapan Dapat dilihat Di sebelah kiri Itu merupakan Larutan bening Disini Tidak ada Endapan Karena Tidak ada padatan Dalam tabung reaksi Di sebelah kanan Terbentuk endapan Berwarna putih Endapan ini Merupakan padatan Bisa terdapat Pada bagian Bawah Dari tabung reaksi Bisa terdapat Di sekitar Tabung reaksi Contoh lainnya Yaitu Disini Di bagian Tabung reaksi Di tangan Sebelah kanan Disini Endapannya Ada di bagian bawah Walaupun Tidak sepekat Pada contoh Pertama tadi Ini juga Dapat dikatakan Sebagai kendapan Karena disini Larutannya Keruh Keruh itu Menandakan Adanya Endapan Di bagian bawah Ada endapan Berwarna putih Kemudian Di bagian atas Ada larutan bening Sekian video Percobaan Untuk hari ini Untuk data Hasil percobaan Nanti akan Saya share Melalui Adlink Semoga Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton